Salam jutra sekalian, bukan restoran makanan segera sahaja dari sana, Ustaz Don pesan jangan boykot membabi buta buat para pekerja menderita. Pendakwa selebriti Ustaz Don Daniel tampil memberi nasihat kepada rakyat milisya yang gemar mengamalkan boykot secara sembrono dan membabi buta sesulan daripada konflik peperangan yang berlaku di Gaza, Palestine pada ketika ini. Ustaz Don tidak seharusnya rakyat milisya yang menyasarkan restoran makanan segera karena banyak syarikat-syarikat besar di negara ini menjadi penyumbang kepada Israel. Katanya lagi, tindakan memboikot restoran makanan segera telah memberi impak secara langsung kepada para pekerja sekaligus punca pendapatan mereka. Maaf hari ini orang banyak cakap tentang fast food, ramai kawan kita bekerja di restoran makanan segera, kena berhenti kerja dan sebagainya. Kenapa orang hanya tuju kepada restoran makanan segera semata-mata? Kenapa syarikat-syarikat besar yang asal penubuhannya dari Israel sendiri kita tidak pernah bincangkan pun? Para CEO syarikat besar tidak seorang pun suruh mereka letak jawatan nampak berat sebelah. Orang berjawatan besar, orang yang ada kuasa tidak siapa minta suruh boykot. Sebaliknya, rakyat parhain yang kita boleh kita titik, kita titik betul sampai teruk kehidupan mereka. Ujian Ustaz Don, boykot memang ada dalam agama Islam namun haruslah mengikut perintah, ulur amri dan bukannya membabi buta. Jadi pada saya kalau kita nak boykot, mesti ikut ketua yang sememangnya tidak boykot. Sememangnya nak boykot, jangan semenangnya karena akan membinasakan institusi kekeluargaan seseorang berjuang mesti ada halatujuh. Ada yang guna iklan berbayar di Facebook, Instagram, Youtube, Google. Ada tak boykot pula, ada tak boykot pula. Sedangkan benda ini penyumbang terbesar dengan nilai serta.